Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua berjumpa kembali bersama saya di channel Lethal komputer tungkal pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat kopsurat di Microsoft Word 2019 bagaimana cara pembuatannya Mari kita simak tutorial berikut ini di sini untuk membuat sebuah kopsurat nanti akan saya jelaskan untuk kops kopsurat pada dua posisi yang berbeda posisi pertama kita akan membuat kopsurat hanya untuk satu lembar surat atau satu lembar kerja tanpa diikuti untuk lembar kerja berikutnya dan yang kedua saya akan jelaskan bagaimana cara membuat kopsurat untuk berada pada posisi setiap lembar kerja ya baiklah bagaimana cara pembuatannya di sini teman-teman silahkan ketik terlebih dahulu kopsurat yang akan kita gunakan ya di sini gunakan rata tengah biasanya kopsurat itu berada di tengah ya kemudian saya ketik kopsurat sebuah lembaga yaitu lembaga khusus nah seperti ini baik kalau sudah seperti ini kita rapikan terlebih dahulu kopsuratnya agar terlihat lebih rapi boleh kita ganti jenis hurufnya jika memang itu dibutuhkan ya nah kemudian seperti ini boleh kita kasih warna biar lebih menarik ya pakai phone color baik selanjutnya jika lembaga tersebut ya memiliki logo atau perusahaan memiliki sebuah logo maka kita sisipkan logo tersebut baik itu di posisi kiri ataupun di kanan ya Nah bagaimana cara menyisipkan gambar atau logo tersebut silahkan teman-teman pilih menu insert kemudian pilih picture Nah untuk office 2019 di sini ada dua posisi picture ada device this device ini berarti gambar atau logo itu berada di posisi laptop kita atau komputer kita sementara untuk online picture ini berada di posisi kita bisa menyisipkan gambar atau picture menggunakan situs online ya menggunakan cara online Nah di sini saran untuk online picture kita harus aktif Wi-Fi ya atau terkoneksi ke jaringan internetnya baiklah di sini saya akan coba gunakan dis device ya yang akan saya input dari laptop ya kemudian di sini silahkan teman-teman arahkan atau pilih lokasi logo kita jika sudah insert nah seperti ini untuk tampil pertama biasanya picture akan berada seperti ini kemudian agar rapi silahkan teman-teman pilih menu format word text ganti pilihannya menjadi infrat of text yaitu berada di depan text ya jadi gambar berada di depan text seperti ini selanjutnya silahkan teman-teman teman-teman ganti ukuran sesuai dengan posisi yang kita inginkan sesuai dengan teks yang kita gunakan Nah jika sudah teman-teman bisa modifikasi sedikit posisi teks kita agar kelihatan lebih menarik seperti ini ini jika sebuah logo hanya menggunakan jika sebuah kopsurat menggunakan satu logo kita boleh geser konteks lebih ke kanan sedikit ya untuk memberi ruang pada logo disini namun jika teman-teman menggunakan dua logo maka posisi ini kita gunakan posisi seperti ini ya agar kiri kanan logo pas simetris ya baik seperti itu ya selanjutnya Hai untuk memberikan garis ya untuk memberikan garis pada kopsurat kita disini silahkan teman-teman pilih border and setting ya di menu home pilih border and setting kemudian pilih custom disini silahkan pada pilihan style teman-teman pilih jenis garis untuk kopsurat kita ya seperti ini selanjutnya klik garis atas karena kita akan memberi garis pada atas teks disini ya kalau sudah oke nah maka akan tampil garis kop seperti ini selanjutnya untuk untuk hasil yang rapi pada sebuah kop silahkan teman-teman ganti top marginnya dari tadinya ukuran seperti ini silahkan teman-teman kurangi ukuran top marginnya agar posisi kop benar-benar berada pada posisi atas naskah seperti ini ya berada pada posisi atas seperti ini baik nah ini sebuah kopsurat jika kita gunakan hanya untuk selembar surat ya artinya pada lembar ini kita akan menggunakan kopsurat namun pada lembar kerja berikutnya seperti ini kita akan lihat ternyata kopsuratnya tidak aktif disini ya kenapa karena memang kita mengaktifkannya hanya untuk satu lembar di atas ini ya untuk lembar kedua dan berikutnya kopsuratnya tidak ada itu untuk cara pertama untuk cara kedua bagaimana cara mengaktifkan setiap lembar kerja ini memiliki kopsurat ya Nah teman-teman bisa pindahkan ya pindahkan kopsurat yang ada ini dengan cara pilih cut ya kita gunting seperti ini kemudian kita ganti ukuran top marginnya kita besarkan kembali selanjutnya teman-teman bisa double-click di area margin di atas ini agar posisi headernya aktif seperti ini Nah kalau sudah aktif seperti ini silahkan teman-teman pilih paste disini agar yang kita cut tadi kita aktifkan kembali di posisi header ya Nah seperti ini jadi kita kurangi sedikit ya Nah di sini teman-teman bisa lihat ya kopsurat kita sudah jadi kalau sudah seperti ini silakan teman-teman keluar dari menu header dengan cara double-click di luar sini ya tadi di sini kita aktif berada di header kita klik aja di sini double-click di luar agar dia berada di posisi lembar kerja seperti ini Nah lihat kenapa tampilannya lebih terlihat kabur ini artinya kita telah membuat kopsurat yang berada pada posisi header ya posisi atas ya selanjutnya kita teman-teman bisa lihat apakah pada lembar kerja berikutnya kopsuratnya juga ada nah seperti pada lembar kerja kedua kopsurat juga tampil ini lembar pertama ini lembar kedua jika teman-teman aktifkan di lembar kerja ketiga ya seperti ini tetap aktif ya artinya ketiga-tiga lembar kerja atau setiap lembar kerja terdapat kopsurat seperti ini nah seperti ini cara pembuatan kopsurat baik itu berada pada satu lembar satu lembar kertas kerja kita maupun setiap lembar kerja ya demikianlah tutorial cara pembuatan kopsurat di Microsoft Word 2019 mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan jangan lupa silakan like and subscribe serta share ke teman-teman lain agar informasi ini bisa didapat untuk teman-teman kita yang lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh